Halo teman-teman, pernah gak sih pergi ke pasar dan melihat penjual menimbang dagangan mereka? Atau pernah enggak kalian pergi ke luar kota dan melihat berapa jauh jarak antar kota? Berat dari benda dan jarak antar tempat bisa kita ketahui dengan cara mengukurnya. Kali ini, Pipo sedang ke rumah Bol untuk ngajarin tentang pengukuran. Ayo ikutan! Nah, Bol, coba diingat-ingat lagi apa yang sudah kita pelajari tentang pengukuran di kelas 3. Hmm, kita mulai dari pengukuran sudut ya. Suatu sudut kan dibentuk dari tiga titik yang saling berhubungan. Jadi, kebentuk deh titik sudut, kaki sudut, dan daerah sudut. Nah, daerah sudut ini kan yang sering kita bilang besarnya sudut ya? Tepat sekali, Bol! Ada beberapa jenis sudut yang akan kita pelajari lebih lanjut. Yaitu sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Kayak sudut yang dibentuk dengan tangan si kuku ini. Bener banget contohnya. Sudut siku-siku adalah sudut yang mempunyai ukuran tepat 90 derajat dan dibentuk oleh dua garis lurus. Biasanya, sudut siku-siku sering kita temukan pada benda yang bentuknya mirip persegi dan persegi panjang. Kalau sudut lancip dan sudut tumpul, Biboh? Sudut lancip adalah sudut yang mempunyai ukuran lebih kecil dari 90 derajat atau lebih kecil dari sudut siku-siku. Oh, berarti sudut tumpul adalah sudut yang mempunyai ukuran lebih besar dari 90 derajat, kan? Iya, Bol. Kalau lebih besar dari sudut siku-siku, itu kita sebutnya sudut tumpul. Kalau gitu, gimana cara nentuin sudutnya ya, Biboh? Oke, kita coba ya. Pertama, kita buat sudut siku-siku. Lalu, letakkan sudut siku-siku di atas sudut yang akan diukur. Kalau sudut yang akan diukur sama besar, maka sudut itu disebut sudut siku-siku. Jika sudut yang diukur tertutup seluruhnya, itu namanya sudut lancip. Berarti, jika sudut yang akan diukur lebih besar dari sudut siku-siku, maka sudut itu adalah sudut tumpul. Hmm, ya, ya. Eh, Biboh, ayo kita ukur juga panjangnya. Untuk mengukur panjang suatu benda, kita bisa gunakan berbagai macam peralatan. Ya, ya, tahu. Pakai penggaris aja lah. Penggaris itu salah satu alat yang paling umum untuk mengukur panjang suatu benda. Satuan yang kita gunakan dalam penggaris adalah sentimeter. Kita ukurin aja lah, Biboh. Stabless kerenku. Hohohoho. Hahaha, boleh juga. Sejajarkan benda yang akan diukur dengan penggaris. Letakkan salah satu ujung benda yang akan diukur secara lurus dengan angka 0 pada penggaris. Kemudian, kita lihat angka pada ujung lainnya. Angka yang sejajar dengan ujung benda adalah ukuran panjang benda tersebut. Tapi, kadang-kadang kan panjang bendanya nggak selalu sama dengan ukuran sentimeter penggaris. Karena itu, kita harus melakukan pembulatan ukuran ke sentimeter terdekat. Panjang staples ini lebih dari 8 sentimeter dan hampir mendekati 9 sentimeter. Lebih tepatnya adalah 8,5 sentimeter. Panjang sentimeternya bisa kita bulatkan menjadi 9 sentimeter. Pensil ini coba, berapa senti? Panjang pensil ini udah lewat 12 sentimeter. Tapi, kurang dari 13 sentimeter. Lebih tepatnya adalah 12,1 sentimeter. Jadi, panjang pensil ini bisa dibulatkan menjadi 12 sentimeter. Oh, itu artinya waktu kita membulatkan panjang suatu benda, kalau angka di belakang koma lebih kecil dari 5, maka angka tersebut dibulatkan ke bawah, kan? Tapi, kalau angka di belakang koma adalah 5 atau lebih dari 5, maka angka tersebut dibulatkan ke atas. Yes, Bol. Tepat sekali. Exactly. Pipo, Bol, ini teh, ada stek siang. Wow. Asik.